Ini gimana? Sini Oh, sini Ya Sini gimana? Ini buka dulu Aduh, gue gak tau buka Nah 5, 4, 3, 2, 1 And close the door Oke, ini baru kali ini ya Podcast gue harus jemput tamu Karena tamunya kemarin udah dijemput duluan Jadi, untuk kesini juga harus dijemput lagi Cuman bedanya kali ini gak pake laras panjang njemputnya Sini Oh, sini Sini gimana? Ini buka dulu Aduh, gue gak tau buka Nah Bener gak sih? Udah-udah pengalaman kan lu? Iya sih Tapi ini baru pertama kali dibukain pesulap Nah Simbol Simbol saya sudah bebas Bebas bicara bos Bebas berbicara Simbol Bebas berbicara Simbol Simbol Bawa Om Deddy bisa membebaskan Kenapa pake masker? Kenapa pake masker? Kenapa pake masker? Oh iya 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 lupa lupa Sorry 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 Lamaan lu disitu lu RSKW Iya, gue di RSKW Ntar lu gue pake ini dulu Udah, mulai? Mulai? Anjing gue kangen banget sama lu Ini kenapa? Copot Thank you thank you Om Deddy Thank you Om Deddy Setahun lebih Setahun lebih Setahun lebih Gua inget banget ya Gua ditangkep itu tanggal 1 September Tanggal 1 September? 1 September Enggak lu lebih menyerahkan diri deh Hmm Iya sih Karena sudah gak ada Gak bisa kabur lagi Oh iya Gak bisa kabur lagi Iya Gua ditangkep tanggal 1 September Jadi kalo buat orang lain itu September ceria Buat saya tidak ceria Tidak ada ceria-cerianya Tapi lu tau gak lu ditangkep tuh yang sedih banyak lu Gua sedih Muslim sedih Nah itu juga Dini gua sih waktu gua ceritain Coki ketangkep akhirnya Tadi gitu Aduh lucu banget Tapi gua itu di luar dugaan gua sih Bukan ketangkepnya ya Bukan ketangkepnya? Bukan ketangkepnya Habis? Tapi banyak orang yang Yang seneng banyak Tapi yang care juga banyak Nah bagian yang care ini di luar Di luar Lu memang gak merasa banyak orang sayang sama lu Ya walaupun banyak yang benci Tapi kan Gak pernah berani sampai berspekulasi sejauh itu Gitu Iya gua gak pernah Karena gua kayak Makanya gua tuh gak pernah start sindrom om Karena gua gak pernah merasa gua adalah seorang sosok yang disayangi banyak orang Enggak gua gak pernah pikir sedikitpun gak pernah gitu Jadi waktu gua ketangkep ternyata banyak juga yang support Itu gua taken aback juga Itu kayak Wah fuck Tamparan ya Iya kayak wah fuck Ternyata Action gua nih Mempengaruhi orang lain One way or another gitu Iya Dan itu Cukup ada di kepala gua sampai Seminggu pertama lah Oh iya 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 Kebayang sih Lu jadi udah Kristen sekarang? Enggak juga sih Enggak juga Enggak sih Oh iya gua menarik nih Waktu lu tanya Jadi kan yang mendampingi gua kan Yeri Patinasarani Betul Kan dia Kristen Beliau adalah pendeta Betul Waktu beliau mendampingi gua Gua tanya dulu di awal Apakah saya harus jadi Kristen nih? Gitu Maksudnya saya kasih disclaimer dulu di awal kan Sama kayak waktu gua nanya ke showroom juga Waktu liat-liat mobil Apakah saya harus beli mobil nih? Exactly Enggak Dan yang menarik Ending-endingnya kan kebeli Nah yang menarik adalah Yeri ngomong begini Well you know what Gua nih mendampingi lu Bukan karena ada udang dibalik batu Gua mendampingi lu Karena Kepedulian gua Yang berangkat dari care sesama manusia Wih Dan karena kebetulan gua punya ekspertisenya di bidang drugs Jadi gua mau nemenin lu Karena lu gua anggap sebagai teman Mau nanti ujung-ujungnya anda menyembah Let's say Kelip mouse juga kan Itu Enggak relevan buat Yeri Karena Yeri datang kesitu untuk humanitinya Dan ketika dia mendampingin lu Enggak ceritain tentang Alkitab Tentang apa Beberapa kali dia coba Tapi saya Aku tidak dengar Aku tidak dengar Hahaha 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 Karena End of the Day Menurut gua Gua ketangkep Gua gak mau meromantisasikan Kejadian yang terjadi kemarin Menurut gua sesimpel Gua ketangkep ya Karena Ya gua pake drugs Dan lu kok bisa ketangkep sih? Ya Berarti ada yang cepuin Nah Banyak yang nanya Cok siapa cepunya? Gua dituduh bangsat gue Hahaha Enggak saya klarifikasi Kenapa sayang mengklarifikasi? Tapi gak apa-apa Gua kasih tau bahwa Deddy Cobusier tidak terlibat Tidak Saya tidak tau bahkan Bahkan tidak tau Beliau tidak tau Beliau tidak terlibat Dan sangat terlihat di podcast waktu lu Kalian bikin berempat itu kan Reaksinya jeniyun sekali kan? Ya karena gua gak apa Gua gak nyangka Betul Dan menurut gua itu adalah reaksi Teril lu di podcast-podcast lu yang lain Oh betul karena yang lain fake Hahaha Seorang Coki Pardede bisa mengeluarkan reaksi asli Betul Dari seorang Deddy Cobusier gitu Walaupun dengan harga saya harus ditangkep dulu ya Ya gak apa-apa Karena emang ada resiko lah Ya agak mahal sih tapi harganya sih Enggak lah Buat anda sama MLI mungkin mahal Hahaha Buat masyarakat kebanyakan kan Ada drama lah yang terjadi Ya 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 Karena waktu itu kan juga lu baru kan ketangkep Terus sekarang yang ketangkep Siapa Yang gak jauh jaraknya ya Iya 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 Ada Viko Viko Gak kalau gak dari Gua lupa ordernya ya Pokoknya ada Viko Ada Ardito 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 tapi dikasih semangat deh ganteng soalnya Dan at the end of the day menurut gua yang bikin kita cepat keluar bukan semangat sih Apa tuh? Relasi Kepada hal-hal positif Oh ya itu dia Relasi kepada hal-hal positif Iya dong Yang membuat kita merubah diri kita menjadi lebih baik Iya betul Iya Saya masih tau gak cara mainnya Masih tau ya Eh tapi gua mau bahas Karena pertanyaan orang-orang pasti larinya kesini kalo gua gak tanya jadi gak afdol Iya memang Lu pada saat ketangkep Lu tenangin polisi Tenang, 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 tenang Itu polisi bos Kenapa lu suruh tenang? Iya Saya pikir Saya pikir Tadinya Dengan kepala dingin akan ada solusi alternatif Oh Saya pikir Betul Tapi ternyata polisi kita sangat berintegritas Yang akhirnya Tidak bisa Anda melanggar hukum tetap harus mengikuti proses yang berlaku Oh Berarti saya Sudah mencoba first hand bahwa polisi kita semuanya bagus-bagus Oh tidak semua Ada oknum Saya Anda gak paham pada saat kejadian tembak-tembakan polisi Nembak polisi Saya waktu di dalam denger suaranya aja Oh door Door Tapi exactly what happened I don't know Oh Tapi polisinya pada saat itu tetap menangkep Tetap menangkep Oke Karena tadinya saya pikir kan denger-dengar katanya Tapi bukan lu makanya udah dari dulu Ya gua makanya dari dulu Maksudnya kenapa makanya dari dulu sebelum gak terkenal gak ditangkep? Ya mungkin karena Ketahuan baru sekarang Jangan kan itu om Waktu gua di press conference aja Ya itu kan ada kalau seinget gua tuh Bukan seinget gua ya Gua pasti inget Karena momen ini saya kadis lalu inget Di situ tuh ada bandarnya Ada kurirnya dan ada gua Sebenarnya dari hirarki itu kan Harusnya yang ditanya-tanya Yang penjualnya dong Oh iya betul Betul Tapi yang dikasih hak untuk bicara pada saat itu Saya Mungkin karena follower saya saat itu hampir 1 juta Jadi public figure Ya gitu Contoh masyarakat Contoh masyarakat gitu Ya bagus Ya bagus Sama ini Lu pada saat ketangkep kan lu lagi nonton bokep tuh Ya Terus gua tuh ga sempet ngeliat Karena gua zoom-zoom ga keliatan tuh Ya 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 Terus orang-orang pada bilang tuh bokepnya bokep cowo Ya ya Gua juga pernah sih nonton bokep cowo Out of penasaran Ya 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 Nah itu bokep cowo Nah ini ya sebenarnya gua tuh tipe orang yang males klarifikasi om Oke Karena menurut gua sesuatu tuh lebih menarik apabila tidak dijelaskan Oh Tapi karena lu ini adalah Sahabat 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 Jadi at least I owe you one Oh sahabat coki saya Sahabat coki Jadi saya akan jelaskan Itu bukan bokep cowo Itu MMA Mixed martial art Cowo lawan cowo Cuman dari jauh memang Tapi dia ga pake celana deh Ya memang kan MMA tidak pake Itu angle-nya aja Oh angle celanya ga pake Angle-nya aja Itu lagi di pitting aja itu Kebetulan pittingnya dalam posisi yang provokatif gitu Oh Iya Keliatannya kayak bokep cowo Keliatannya kayak bokep cowo Gitu Oh padahal bukan Padahal bukan itu MMA aja Gelut Gelut Oh iya Lah sebagai praktisinya Betul Anda juga menurut anda Wah iya nempel-nempel Memang Iya betul Wah ha juga Gua pernah tuh Gua kalo MMA tuh sama cowo Sama cowo MMA Iya 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 Lu tinggal ngomong di samping kuping dia Iya Gua ngaceng nih gitu Nah Pasti lepas deh Karena kan pasti Hah? Sama Gitu mungkin 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 Saya kan tidak tau ya Saya bukan praktisi ya Iya 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 Itu hanya Bisa terjadi Kita ga pernah tau Betul betul Maka lu dituduh sampe lu dituduh gay lah Dituduh apalah Ya ga apa-apa juga Gua ga bisa mengontrol Gua ga bisa mengontrol Bagaimana cara orang berfikir tentang gua Itu kan di luar Itu di luar kemampuan gua Dan Mereka mau bilang gua suka kaktus juga ya Terserah sih menurut gua Karena kan Tapi lu suka kaktus Belakangan ini jadi suka Bahkan Saya nanya Karena saya ga tau pengaruh sabu itu apa Betul 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 Kemarin ada berita orang memperkosa biawak Ada Orang suka biawak Ya fetis orang kan beda-beda Betul Betul Saya kan ga tau Saya tidak menghakimi anda Menurut gua sih Orang mau ngomong apapun tentang gua It's okay ya Karena mereka juga punya kebebasan Untuk melakukan hal itu Iya karena anda juga terlalu bebas untuk melakukan apapun kan Betul Dan tinggal saya melakukan hal yang sama kepada mereka aja Jadi fair kan Jadi fair Mereka juga harus terima gitu Terima It's okay It's okay tidak apa-apa Berita yang keluar bahwa obat dimasukkan lewat anus itu benar Gini Ada beberapa hal yang Boleh contohin Ada suntikannya Kalau gua sih sebenernya sesimpel ini om Gua sih sebenernya sesimpel bahwa Akan ada hal-hal yang akan gua ceritakan secara eksplisit di dokumenter gua Lu bikin dokumenter? Gua bikin dokumenter Serius Maaf dokumenter lu tuh isinya apa dari ketangkep sampai sekarang? Pertanyaan yang mungkin ada di kepala lu Kayak misalnya orientasi seksual Coki Pardede Atau mungkin Kenapa dia bisa sampai menggunakan drugs Dan Alasan-alasan lain Dan beberapa hal yang gak pernah gua share di tempat umum Gua akan bahas di dokumenter gua Jadi nanti jawaban itu akan ada di dokumenter? Akan ada di dokumenter Yang sangat Gua gak tau bisnis modelnya gimana Tapi yang jelas sudah syuting Yang sangat provokatif Jadi keresahan seksual dan drugs anda pun tuh menghasilkan uang ya? Saya apapun menghasilkan sih Makanya saya tuh bingung Dibilang hukuman juga saya Duit ada-ada aja Sukses-sukses aja Karir gak mati-mati Makanya gua juga Gua tidak ingin mencobai Kalo kata orang Kristen ya Karena belakang ini saya lebih sering bergaul sama mereka Dipaksa Yeri soalnya kan Kalo itu di rehab yang kedua gitu Kalo kata orang Kristen kan Gua gak mau mencobai keberuntungan gua sih sebenarnya Oke oke Jadi jangan nekat lu ya Ya gak nekat Tapi intinya Yang terjadi kemarin itu adalah hal terbaik yang terjadi Yang terjadi kemarin adalah hal terbaik Pada saat lu ditangkep Polisi pake laras panjang Masuk RSKO itu hal terbaik Itu hal terbaik yang terjadi Buat diri gua kenapa Adalah yang pertama tentunya karena At least sekarang gua jadi sober Gua jadi meninggalkan Emang gua gak bisa bedain lu sober apa enggak Lu dari dulu kalo ketemu gua juga sober Karena memang saya pake drugs bukan untuk Bukan untuk berkarya Gua pake drugs karena enak aja Jadi setiap kali lu ketemu gua tuh dulu tuh sober Sober Tapi memang Kalo tidak ketemu lu Ya karena memang gua bukan untuk berkonten pake drugs itu Oke Makanya Kalo ada kasta pengguna narkoba Menurut gua secara pribadi ya Jangan terlalu diambil serius Ini menurut gua secara pribadi Yang paling cupu Menurut saya pribadi ya Menurut saya pribadi adalah Yang menggunakan Substance tuh untuk berkarya Walaupun itu terserah sih kalo Ada konsekuensi yang harus anda tanggung gitu Tapi kalo gua menggunakan drugs itu bukan untuk berkarya Karena enak aja om Ya ini sama kalo misalnya gua lagi nyerutu Atau minum whisky Tapi gua lakukan di rumah karena enak aja gitu Tapi bukan buat di luar mabok-mabokan Ini konteksnya drugs ya Ini konteksnya drugs Jadi Ya gua pake drugs kalo jawabannya Tapi enak Loh sampe saya masuknya dari situ Kan sudah cukup menjelaskan kan Betul-betul Loh Gitu loh maksudnya Tapi melanggar hukum Tapi melanggar hukum Ya kita terangin dulu Ini disclaimer Betul Kalo menurut gua gini Setiap manusia pada akhirnya harus memilih keputusan untuk dirinya sendiri Tapi yang harus lo inget Ada konsekuensi setelah itu Betul Jadi kalo lo mau pilih A Ya silahkan pilih A Lo mau pilih B Silahkan pilih B Tapi ingat setiap pilihan ada konsekuensinya Betul Dan saat menjalani konsekuensinya Ya terima Terima Karena lo udah melakukan hal tersebut Konsekuensinya harus terima Dan itu makanya Waktu gua ketangkep kemarin Banyak orang ribut kan lo Kayak Cepunya siapa Cepunya siapa Cepunya siapa Karena gua ketangkep bukan karena cepu Gua ketangkep karena melanggar hukum It's a different thing Tapi kan kalo ga dinyepuin ga ketangkep Ya memang Tapi kan cepu itu adalah resiko Dari keputusan salah gua kemarin Kalo ada cepu pun lo ga pake Lo ga ketangkep Iya Dan sebenarnya kan Saat lo punya entanglement dengan drugs Atau substansi yang ilegal di Indonesia Itu kan resikonya Walaupun lo ga dicepuin Ada resiko yang Ketangkep juga Ada resiko lain Sial lah Atau sekalipun lo tidak ketangkep Sampai akhir hayat lo Kalo lo menggunakan substansi yang seperti itu Paling tidak kan efek kebadan lo Jadi resikonya tuh Ya tapi resiko kan lo ambil sendiri dong Pengguna-pengguna tersebut ngambil sendiri dong Betul Itu dia makanya menurut gua Kalo ada pelajaran ya Gua mencoba mencari apa sih pelajaran yang gua ambil dari kemarin Kalo ada pelajaran dari yang gua alamin kemarin adalah Sebenarnya Segala tindakan itu Akan datang Resikonya cepat atau lambat Dengan versi yang lo bayangkan Atau dengan versi yang tidak lo bayangkan Seandainya pun gua ga tertangkep Pasti akan ada resiko lain Tapi gini Pada saat lu pakai ya Pernah ga ada di otak lu bahwa Ini kayaknya satu saat gua bisa tertangkep nih Selalu Selalu Berurusan dengan hukum yang akan melibatkan gua masuk Karena omongan lu Karena omongan lu Karena omongan gua Tinggal yang ekspektasi Yang mana nih yang meledak duluan Gitu aja Apakah dari omongan Beberapa kali kan Saya ga masuk-masuk karena omongan Ternyata masuknya dari yang sini Gitu Jadi ya Ya udah Itu emang resiko yang ada Dengan existence gua ya Resikonya itu aja Tapi dari mana Orang tau Atau dari mana Gua deh sebagai sahabat lu Dari mana Gua tau kalo lu bener-bener udah sober Udah ga make Dari mana Ga ada yang tau sih Kecuali diri kita sendiri sebenernya Gua honestly speaking aja Karena yang bisa membuktikan itu Hanya waktu Gua mau ngomong nih Saya katakan tidak pake narkoba Saya tidak akan pake narkoba lagi Apa segala macam Bisa Banyak yang ngomong gitu Ketangkep lagi Bisa Dan gua bisa menggunakan platform lu Yang sebegini besarnya Untuk langsung dateng Pake baju agamis Langsung saya telah tobat Bisa Bisa Tapi menurut gua kan Bukan itu jawabannya Jawabannya adalah waktu Itu akan terjawab dari waktu Apakah gua tidak akan pake narkoba lagi Atau ga Tapi jawabannya begini Paling tidak saat ini Niat gua adalah Gua ingin stop Dan itu sudah berlangsung cukup baik Satu tahun lebih Saya sober Oke Itu Dan Karena RSKU Karena diri saya sendiri Oh Karena Ga sekarang gini loh Buat info aja Dia ini jadi ketua DRSKO Oh iya Gantiin Anji Jadi pada saat Anji keluar Dia jadi ketua DRSKO Jadi pasti ketika dia sembuh Karena Pasti kan karena ketua DRSKO dong Sama seperti anak-anak sekolah Ketika dia jadi ketua OSIS Pasti yang paling pintar Atau bapaknya kepala sekolah Jadi gini om Jadi waktu gua DRSKO itu Dengan keputusan bulat Anak-anak Gua merasa terhormat Eh gua bingung juga Mau merasa terhormat Tapi yang milih Jangki-jangki Aneh juga Tapi ya Apakah memang Disini adalah Tempat pergaulanku Gua ga tau juga ya Tapi intinya Dengan suara bulat Anak-anak memilih gua Untuk menjadi Bukan ketua sih Kayaknya kalo ketua kan Kesannya kan gua diatas ya Bukan ketua Untuk mengorganisir Kenapa lu Gak tau Tiba-tiba lu dipilih Iya Sepertinya anda cocok Untuk mengwakili aspirasi kami Gitu katanya Ya dengan senang hati Bentar-bentar Kok pusing aspirasi itu apa bos Karena gini Sebenarnya kan Dimanapun tempatnya Apapun konteksnya Setiap orang kan pasti punya Perasaan yang dia rasakan dong Dan kadang kan perasaan ini Kalo tidak disampaikan dengan baik Ke yang harusnya mendengar Itu bisa keluar dalam bentuk yang negatif Entah jadi anarkis Entah jadi yang lain-lain Nah sebenarnya tugas gua Di RSKU pada saat itu Lebih kepada Memfasilitasi Apa sih yang anak-anak rasakan Contoh Misalnya Kegelisahan mereka Tentang Beberapa program Yang mungkin bisa disesuaikan Dengan keadaan dan kondisi saat itu Gua gak mau masuk detail kesana ya Karena nanti akan Kita kan gak tau Penonton yang nonton ini Apakah semuanya pernah direhab Kita kan tidak tau ya Nah biasanya gua akan langsung ngomong Ke konselornya Kayak bang Kayaknya yang terjadi nih Di lapangan Anak-anak merasa begini Bisa kita cari Jalan tengahnya gak Antara peraturan yang ada disini Dengan apa yang anak-anak inginkan Gitu Nah biasanya Kalo misalnya ketemu jalan tengahnya Berarti misi gua sukses Selama ini Ada yang ketemu jalan tengahnya Ada yang jalannya kita buat sendiri Oh iya Oh iya Saya paham Cuman kan gak mungkin Diomongin disini Tidak mungkin diomongin disini Gitu Betul Cuman gua tuh gak tau Tentang RSKW RSKW itu kan artinya Lu ketika lu masuk kesana Kan lu diatur ya Hidup lu diatur ya Dari bangun pagi seperti ini Olahraga seperti ini Dan sebagainya Nah Apa yang Kegiatan apa yang membuat Yang paling membuat Seseorang untuk berhenti narkoba Itu kegiatan apa Sebenarnya Yang Gini ya Kalo dari kegiatannya itu sendiri Gua bisa bilang RSKW itu kayak boarding school Basically Oke Tapi apa yang membuat lu jadi Stop Kalaupun ada satu Yang membuat lu berubah Gara-gara Perilaku di RSKW Apanya Jujur sih gak ada sih Wow Saya tidak mengharapkan jawaban Karena yang bikin gua berubah itu Adalah saat gua melihat Bahwa Membosankan Hidup dengan aturan Selama setahun lebih Dan Anjing nih Ngebosenin nih Hidup dengan aturan Yang gak ngaruh-ngaruh banget ke gua Sehingga akhirnya Itu yang gua jadikan Motivasi Untuk tidak pakai lagi Karena Kalo saya pakai lagi Saya ketemu Orang-orang aneh ini Gitu Lu gak kangen Sama orang-orang aneh itu Temen-temennya iya Peraturannya tidak Oke Tapi katanya digabung sama ODGJ Iya Gua digabung sama ODGJ Karena Gua gak ngerti gimana ya om Tapi biasanya Orang rehab narkoba tuh Suka digabung sama ODGJ Karena Biasanya ada Dalam beberapa kasus Efek dari Narkoba tuh Bikin kita jadi gila Sorry Boleh gak sih ngomong gila? Boleh Boleh Ya saya udah ditangkep inilah ya Masa ditangkep lagi gara-gara ngomong gila 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 gitu Jadi maksud saya tuh Digabung gitu Digabung sama temen-temen yang adiksi gitu Jadi ya Tapi kan masalahnya beda bos Kalo ngobrol gimana dong? Itu dia yang akhirnya membuat gua itu Jadi merasa Gua jadi less judging sih sekarang Gua juga gak ngerti ya Ya itu salah satu alasan yang menurut gua Walaupun tempatnya dipisah ya om Oke Jadi kalo tempat tinggal temen-temen yang Narkoba Narkoba tuh ada di tempat yang lain Tempat tinggal temen-temen yang perlu special case Itu ditaruh di tempat yang lain Tapi ada momen-momen tertentu dimana kita digabung Oke saat apa? Saat misalnya lagi free time lah Oke digabung? Digabung kayak lagi olahraga Tapi diliat dulu Kalo nanti menurut pemantauan petugasnya Si ODGJ sini sudah bisa bergaul Oke Dilepas Karena kan tetep harus Tetep harus bersosialisasi Iya Tapi kalo diliat dia belum Cukup kemampuan untuk bergaul Dia tetep akan ditaruh di satu tempat khusus Oke Gitu Adalah beberapa hal yang Ada yang dia merasa bisa berbicara dengan ayam Ada yang merasa dia bisa mengendalikan hujan Oh ada-ada Yang gak dimasukin sana juga ada Iya bedanya mungkin belum ditangkap aja Enggak sih ini dipake pemerintah kok Oh kalo gitu saya no comment Oke Saya tau ada batas-batas tertentu yang tidak bisa saya lewati juga Iya tapi memang ada Ada ya? Ada Ada Masa anda bilang di ODGJ? Iya Enggak sih Enggak dong Dia hanya meyakini apa yang dia yakini Betul Terlepas dari yang dia yakini Betul Itu levelnya udah ultimate itu Udah bukan berupa Anda mengundang dan memfasilitasi Iya sama Tapi kan itu kan maksudnya karena lu memberikan hak yang sama Buat semua orang untuk berbicara Enggak sih buat lucu-lucuan sih Oh ya sudah lah Kalo gitu jelas ya Jadi berarti Gue pengen tau juga kan Ini apakah dia punya remote Apakah dia punya HP Lu tau gak Yang gak semua orang tau Gue kan udah cukup kenal lu ya Yang gak semua orang tau Tentang Deddy Kobusir Deddy Kobusir aslinya bangsat Gue kasih tau sama lu Kalo lu diundang Deddy Kobusir Itu bukan kehormatan Jangan ger Jangan ger Itu bisa jadi adalah Cara yang lain Untuk mengatakan Anda piece of shit Bedanya mungkin dulu Yang tau anda piece of shit Cuman 10 orang Tapi setelah anda diundang kaum Deddy Seluruh Indonesia jadi tau Saya piece of shit gitu loh Tidak semua Tidak semua Tidak semua Tapi belakang hari ini saya liat Ada yang abis itu Instagramnya ilang Ijo ya Jadi Abis gue undang disini Instagramnya diripot orang ilang Betul Jadi sebenarnya Lu harus pada saat Tiba-tiba ada yang menelpon lu Entah siapapun ya Dari medisemennya Deddy Kobusir Bilang Halo kami dari Deddy Kobusir Ingin mengundang anda di podcast ini Yang sebelum anda mengatakan iya Anda harus Saya liat Rekord saya dulu ya mbak Itu dulu Karena dia harus berpikir dong Benar Dia punya karya apa Atau dia piece of shit gitu kan Iya betul Kalo dia piece of shit Kita bahas piece of shitnya dong Betul Boleh loh piece of shit Tapi punya karya Jadinya Seperti saya Lu gak usah omong gitu Kita yang undang Rangga Apakah ada lu Iya 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 Sunda Empire Tapi surprisingly Om Rangga kan orang yang sangat baik Sebenarnya Memang baik Dan selama kita tidak berbicara tentang sejarah Dia A decent human being kok Memang Iya Memang Tapi kalo kita bicara sejarah kan Ya udah lah Kita gak usah bahas dia lah Betul Orang baik Lucu 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 Saya gak kuat ketika udah ngomong ke Take on Titan Sebenernya Naruto Si Basat ini kuat Aduh Enggak Gue juga udah gak kuat tuh Gila banget Tapi Om Rangga I love you Ini penetral Gaya ngomong lu udah kayak LD Tahir Masa sih I love you Gimana kabarnya dia Setelah gue di dalam Masih Masih eksis gak Loh gue pikir dia di dalam juga Kayaknya berobat jalan Enggak Tidak itu jokes ya Harus dikasih disclaimer Iya betul itu jokes Tapi gini Oke kita serius ya Menurut lu di rehab itu efektif gak Gini Rehab itu adalah Pilihan yang terbaik Eh sorry Iya ya Rehab itu adalah pilihan terbaik dari Yang terburuk menurut gue Iya oke Gitu aja sih Apakah rehab bisa dibikin jadi lebih baik Bisa Bisa Dan at the end of the day kan sebenernya Kalo kita ngomong mengenai adiksi Mau program sebaik apapun Ujung-ujungnya Yang gak mau berubah ya gak akan berubah Kita yang harus berubah Makanya Buat temen-temen yang lagi Struggle dengan masalah adiksi Lu harus cari motivasinya Dan yang bisa nyari itu Cuman lu ya Mungkin temen-temen seperti rehab tuh Hanya Memfasilitasi supaya lu ketemu Oke Pendeta Yeri Efektif? Menurut gue Efektif Karena Dia itu Mendampingi Oke Jadi ada disitu Ketika lu butuh Bicara Karena saat lu ngomong mengenai adiksi Goalsnya tuh bukan Untuk sembuh Karena Kata-kata Gini Gue boleh cerita sedikit om ya Kalau buat Gue ngomong yang gue pake aja deh Yang ketahuan Yang ketangkap kemarin Maksudnya Iya Kalau kita ngomong konteksnya Meth Atau sabu Dia memang tidak ada Sakaunya om Dia gak Gak begitu Dia gak ada sakaunya Dia tidak ada sakaunya Dan yang diserang sabu itu Sebenarnya adalah Lebih ke syaraf-syaraf di otak Oke Referensi dan yang lain-lain Oke Sehingga Gini Jadi ada sebuah hormon Dalam tubuh kita Yang kalau kita melakukan Sesuatu yang enak Hormonnya akan keluar Sesuai dengan Kadarnya Contoh Misalnya kita pegangan tangan Di bioskop Mungkin Hormon Gue lupa ya Dopamin Kalau gue gak salah Oh iya Oksitoksin Iya Dopamin dan yang gitu Misalnya dopaminnya keluarnya Mungkin sekitar 100 Oke Kalau ini Kalau misalnya kita Naik lagi ciuman Sambil pegangan tangan Mungkin 200 Kalau kita makan makanan Yang enak banget Sambil apa Mungkin Pokoknya semakin kegiatannya itu Exciting Itu akan semakin keluar Berhubungan seksual Dengan istri Misalnya Itu kan salah satu Kenikmatan tertinggi di dunia Harus dengan istri itu Dengan siapapun yang lo mau sih Asal konsen Asal konsen Asal konsen Yang penting konsen Iya Saya tidak Kalau sudah narkoba Paling tidak jangan kena Kasus Asusila Karena saya lihat Karir saya dan karir Govar Bagusan karir saya Bener juga Bener juga Aduh Govar salah anda Tidak pakai narkoba aja Bercanda ya Karena saya sama Govar Teman juga Kita sama semua orang teman Teman kok Terutama yang rusak Gue balik lagi ke sini Gue tuh kayak Misalnya berhubungan seksual Asal konsen Dengan siapapun itu Itu mungkin Hormon yang keluar Itu mungkin bisa Ini bukan Ini bukan patokan Ini supaya lo dapat gambaran Ini perkiraan Mungkin seribu atau dua ribu gitu Kalau sabu Karena dia adalah termasuk drugs yang upper Itu bisa sepuluh ribu atau dua puluh ribu Berarti lo dapat hormon Endorfen, oksitosin dan sebagainya Apa pun itu Sangat Bahkan dipaksa mentok Apa yang merasa Kamu merasa Selamat Kamu merasa Yang jelas Gue agak sulit untuk Men-describe-nya Yang jelas Gue yang Kalau itu semua dikumpulkan Gue mendapatkan Perasaan enak Perasaan enak Enak yang banget Enak yang banget Oke Apa Di badan Di pikiran Di semuanya Di semuanya Di semuanya Solo up tuh ya Up Dia gak donor ya Enggak Jadi drugs itu ada dua Ada yang upper Ada yang upper Ada yang donor Kalau yang donor itu Yang kebanyakan legal Di negara-negara lain Kalau upper Nah ketika up kan Seseorang mau melakukan sesuatu kan Nah apa yang lo lakukan ketika up Biasanya gue melakukan banyak hal Entah itu Style musik Style musik Atau entah itu party Lari pagi Lari pagi bisa Lo bisa cari nanti beritanya Gue gak tau beritanya masih ada atau enggak Beberapa orang menggunakan drugs-drugs upper tuh Ini kayaknya gak ada berita Gue ceritakan Yeri Jadi ada beberapa kuli Menggunakan sabu Untuk bangun rumah Di suplemen gym Dulu tuh ada satu Zat yang disebut Dari tumbuhan namanya mahuang Jadi ketika lo Minum suplemen tersebut Mahuangnya bekerja Lo bisa kardio Dua jam Tiga jam Gak berhenti-berhenti Gokil Sampai akhirnya itu Dilarang Padahal itu tumbuhan Karena dia up Upper Nah balik lagi ke sini Akhirnya kan lo merasakan Kenikmatan yang tinggi banget Nah sehingga saat itu Aksesnya itu diket Apapun yang lakukan selanjutnya Hambar Oh Sial Tapi bukan adiksi Nah itu dia Itu adiksinya disana Nah kenapa dibilang adiksi Karena kita om Terlepas dari paket drugs atau enggak Kita sebagai manusia Esensinya selalu kembali Kepada sesuatu yang bikin kita enak Dan lo sudah merasakan Keenakan yang di luar batas tersebut Ultimat Sehingga kalau diantara para jangki Kita bilang Meth atau sabu Itu bukan kecanduan Itu kerinduan Karena kita balik lagi For the sake of anjing yang lain Hambar nih Fuck You want that ya Iya Bukan sakau ya Beda-beda Kalau sakau itu reaksi tubuh yang Reaksi tubuh yang Tapi karena dia udah dibuka Makanya Kalau misalnya ada temen-temen Yang sempat terbersih Di pikirannya Ingin menggunakan drugs Lebih baik jangan Kenapa? Karena itu akan membuka pintu Dimana akan ada satu pintu Referensi lo terbuka Dan itu sulit untuk ditangani Itu rasa cravingnya itu Makanya sebenarnya Battle-nya para ex-jangki ini adalah Pertempuran tanpa henti Makanya kata sembuh itu Susah om Karena memori enaknya sudah terekam Dan itu bisa datang kapan saja Contoh Misalnya kita suka Apa ayam terenak di Indonesia Let's say ayam A Kita makan ayam A nih Habis itu ayam yang lain jadi gak enak kan Nah bedanya Ya lu pengen ayam A lagi dong Nah bedanya Kalau lu pengen ayam A Lu bisa go food Dan legal Dianter gak dijemput Iya Ya walaupun narkoba juga ada kurirnya Ada Tapi itu It's for another story So if you say Lalu balik lagi Gimana akhirnya ketika seseorang itu stop dari situ Lalu dia bisa mendapatkan Kan ini kan artinya kan ketika Ketika lu mendapatkan The ultimate climax lah ya Ultimate climax lah ya Artinya kan kita sulit lagi untuk mendapatkan The same feeling kan Rasa yang sama lu sulit tuh Dapetin dong Nah artinya hidup lu jadi hambar Apa yang lu lakukan Supaya hidup lu gak jadi hambar Dan itu Itu jawabannya Belum gue temukan sekarang Gue sober Tapi gue gak bahagia Ya Makanya gue Maksudnya Sober lah Kalau anda sober Gini setiap orang tuh beda-beda om Gue belum selesai perjalanannya Karena gue baru sober setahun Gue masih kembali lagi Calibrate Re-calibrate ulang Badan gue Untuk kembali ke Settingan pabrik Yang mana setiap orang Itu prosesnya beda-beda Gitu Ada yang bilang Lu coba deh Ke hal-hal spiritual Mungkin Hal-hal spiritual ini Bisa membuat Bisa menggantikan Kenikmatan yang tinggi gitu Kenikmatan yang tinggi sebelumnya Yang lu pake Karena lu pake drugs gitu Coba lu masuk ke hal-hal spiritual Ada yang works Ada yang tidak Gue gak works Hal-hal spiritual Karena Jangankan menggantikan Ada gak itu Itu dulu aja Sebenarnya kan Permasalahan Pertanyaan buat lu kan Ini masih Kita bicaranya Sabu dan sebagainya Kalau di luar tuh Sudah ada DMT Sampai orang yang Maka itu Climax total Dan dia bisa Maksudkan dimensi lain Ya 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 Dan itu yang sebenarnya Tricky Itu yang sebenarnya Tricky dari Efek dari setelah kita Pake drugs itu Sebenarnya itu Bagaimana kita seragam Makanya Itu adalah perjuangan Tanpa henti Yang tidak selesai-selesai Makanya Kalau tiba-tiba ada orang Yang lack of knowledge Ya gak salah juga sih Orang yang lack of knowledge Tiba-tiba datang Apakah kamu sudah sembuh Saya juga sedang berjuang dong Gitu jawabannya Karena itu bukan Bukan sesuatu yang bisa kita bilang Sembuh atau tidak It's more to craving Ya Exactly That's it Gitu Bedanya Ada hal-hal tertentu Yang kita suka dia legal Ada hal-hal tertentu Yang kita suka dia legal Masalahnya kan di ilegalnya itu Makanya ada beberapa negara Yang sudah memahami hal ini Dia mencoba untuk melegalkan Substance-substance tertentu Karena dia paham ini Dan nanti dikontrol Dilegalkan bukan dipakai Tanpa Tanpa Boundaries ya Tetap akan dikontrol Koridornya sesuai dengan Boundaries yang ada Karena memang Dan lucunya gini Orang dengan yang kayak tadi Dihukum Maksud gue Yang dibutuhkan itu bukan hukuman Yang dibutuhkan adalah Medication Gitu loh maksud gue Makanya Kecuali lo bandar ya Kalau bandar ya memang Dari keuntungan Tapi kalau lo pemakai kan Kenapa dihukum dong Tapi katanya Pak Yasona Waktu ketemu gue Harusnya gak ditangkep Ya kan harusnya Dan yang di lapangan kan Itu yang berbeda Ya itu gue gak bisa Masuk sana Oke oke Tapi lo Kenal drugs dari usia berapa Ini sebenarnya akan gue bahas Nanti di dokumenter gue Nanti aja Mungkin gue nanya gini Lo bakal balik lagi sama Tretan gak sih Gini Satu saat iya Satu saat iya Cuman sekarang Gue berpikir bahwa Gue gak mau semuanya too easy bang Dalam konteks gini Gue Kan gak banyak orang punya kesempatan Kayak gue bisa bounce back lagi gitu Nah dan gue Apapun kepercayaan gue Ya gue harus mengapresiat itulah Gue harus bersyukur akan itu gitu Gue gak mau semuanya too easy Dalam konteks apa Gue sengaja menahan hal-hal tertentu Supaya gue paham bahwa Inilah konsekuensi dari tindakan gue Oke Gue gak mau semuanya Datang dengan smooth banget gitu Gue gak mau Apakah gue nanti akan kembali lagi Bikin konten berdua sama Tretan Muslim Ya mungkin Tapi kapan Mungkin tidak dalam waktu dekat Sekalipun gue bikin konten sama Tretan Muslim Itu akan di momen yang sangat-sangat-sangat spesial Dan yang bagus banget gitu Tapi lo akan Duo lagi gak? Gak tau? Gak tau sih ke depannya Karena kan sekarang Orang-orang seperti gue Permasalahannya adalah Terus isu dari orang sebenarnya Sorry ini gue gak paham Apakah lo barusan ngomong bahwa Bahwa Muslim Udah gak percaya sama lo atau apa? Oh enggak Muslim Gini kadang Gini ya Nah ini tricky-nya gini Orang itu saat berurusan dengan ex-junkie Trust issue-nya itu adalah Sebuah konsekuensi yang akan kita terima Sampai kita meninggal Itu trust issue itu kan selalu ada Tapi Muslim bukan gak percaya sama gue Muslim Percaya sama gue Tapi ada exit plan-nya banyak gitu Ngerti gak maksud gue? Nah Tapi kan bekerja dengan mindset seperti itu Kan tidak Menyenangkan Untuk saya Dan untuk dia Sehingga akhirnya Berarti lo harus build trust issue dulu Exactly Dan menurut gue It's okay Karena itu konsekuensi yang harus gue terima Karena respect dan trust Is earned Kita gak bisa demand gitu Ya Pada saat gue ketangkep kemarin Faktanya adalah Banyak jembatan-jembatan yang terbakar Bukan karena benci gue ya Tapi cuman karena kayak Ya sih Gue sih Mencintai lo sebagai Human being Cok Tapi Tetap gue jadi Jadi Aware lah Jadi aware Gue gak boleh tersinggung sama hal itu Wah yaudah it's okay Tinggal gimana caranya Gue Mencoba One way or another Ngebangun bridge itu lagi gitu Oke Cok mungkin Waktu lo juga gak banyak Tapi gue Cuman ada dua pertanyaan sih Yang pertama Begitu lo keluar nih Pas lo keluar Yang pertama kali lo cari apa Jujur ya Waktu pertama kali gue Gue mabok Ampe Ampe apa namanya Ampe tepar Ampe muntah-muntah gue mabok Karena Saat ini Gue clean Tapi gak sober Oke Ya gitu Gue clean tapi gak sober Kenapa Kenapa mabok Karena Paling tidak Secara hukum itu legal Oke dan lo dapetin Setidak-tidaknya Ya gak menggantikan Exactly Ya Tapi gue juga tau Itu bukan solusi permanen Karena nanti saya sebuah narkoba Tapi liver Kan juga It's not an option juga sih At the end of the day Nah intinya yang sekarang Gue lagi Lagi jalani adalah My own journey Untuk mencari Bagaimana gue tetap bisa bahagia Tanpa substance itu Lo bisa bahagia Tapi lo sober Tidak melanggar hukum Ya Itu yang lo cari sekarang Tapi bukankah itu memang Tugas semua orang With or without narkoba Ya Mencari kebahagiaan Jadi So basically Saya Om Daddy Dan yang menonton We are the same Bedanya Ada yang rahasianya ketahuan Ada yang rahasianya gak ketahuan Ya Itu aja sih sebenarnya Semua orang punya dosanya masing-masing Semua orang punya Sklatan in the closet Kalau ada orang Mengatakan tuh Katanya gini Kita ini masih selamat Karena Tuhan masih baik sama kita Ya Kalau dibongkar aja Semua orang kena Betul 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 Dan satu lagi gini om Mungkin gue harus Adres ini ya om ya Gue pengen bilang bahwa Apa yang terjadi sama gue Itu Sesimpel Sebab akibat Lo ambil keputusan salah Lo tuai konsekuensinya belakangan Gue gak pernah melihat Kasus yang terjadi sama gue Lebih daripada itu Gak paham gue Gini Gue gak pernah melihat Kasus yang terjadi sama gue ini Sebagai teguran dari Tuhan Oke Enggak Enggak pernah Gue gak pernah melihat Kasus yang terjadi sama gue ini Adalah hukuman dari Tuhan Enggak Ini faktor resiko Ini faktor Lo main api Ya lo kebakar Lo main air Ya lo basah Kenapa gue pake mindset gitu om Karena dengan seperti itu Gue tau mana yang harus gue perbaikin Gue gak masukin faktor X Kalau faktor X kan yang di luar kendali gue Karena banyak orang om Yang tergoda Untuk Menjadikan dirinya korban Dari situasi dan yang lain-lain Ya saya begini karena begini Ya saya begini karena begini Ya lo begini karena enak aja Ya gue begini Sayang aja ilegal gitu loh Lu gak nyari pembenaran ya Enggak Kalau bisa ditanya Kenapa kamu pake narkoba Enak dong Karena itu aja Dan buat orang-orang yang Benci sama saya Gue cuma pengen bilang bahwa Sekarang saya sudah tidak pake narkoba Sekarang saya sudah jadi sehat Jadi Umur saya jadi lebih panjang Dan Anda harus Bear with me Dengan yang umur lebih panjang lagi Saya tidak akan berubah Kecuali narkobanya ya Kecuali narkobanya Saya tidak akan berubah Jadi Anda Tetap kritis ya Iya kritis tetap kritis Dan saya akan lebih nyebelin lagi Untuk Anda Dan saya sudah bebas Saya tetap sukses Tiket saya laku 6 ribu Saya tur 20 kota Lebih sukses daripada Anda Yang hating saya Eh om Deddy makasih banyak ya Dari semua tamu lo bisa pilih Yang lebih berbobot Tapi lo lebih pilih Thank you Thank you Maksud Anda apa nih? Oh enggak Ini pujian lo Oh ini pujian? Iya Bahwa dari semua orang Lo tuh bisa memilih Yang lebih berbobot Gue justru nungguin lo Wah terima kasih banyak om Ded Gue nungguin lo Sampai kapan Datengnya kapan Dan kita adres lo pengen nenderum deh Banyak yang nanya Cok lo bakal kesomasi gak? Pasti banyak yang nanya gitu kan Gini Gue kalo kesomasi turun level Saya sudah ditangkap Ditangkap tuh levelnya disini Somasi tuh turun disini Iya betul Ini no offense ya Iya betul Uus dan lo tuh sahabat gue Iya betul Iya cuman masalahnya nanti Itu akan menyakiti Branding konten lo itu sendiri Karena somasi sudah Di bawahnya di penjara Exactly Saya sudah disini Dan somasi itu kan Jok sepinggir jurang Kalau saya Saya jurangnya bahkan Oke Gak apa-apa Tapi kalo Nemenin ngehost Boleh dong Sangat boleh Nemenin ngehost Sebagai juri Sebagai juri yang akan Apakah Joks ini akan punya potensi Disomasi atau tidak Nah Bisa kan Betul Jadi om Deddy sebagai yang punya Yang punya tempat Uus sebagai orang yang Just being an asshole aja Dan gua sebagai orang yang Sebagai yang sudah ditangkap Kurang Kurang Ini gak bakal disomasi Dan kira-kira komunitas mana Yang berpotensi untuk somasi Nah itu menarik Anda menjawab gitu ya Oke siap Bro thank you ya Sama-sama bang Sama-sama bang Sama-sama Sama-sama bang Lo juga saya terus ya Terus Jadi ingat dia mengatakan Bahwa dia akan panjang umur Jadi anda yang benci sama dia Siap-siapkanlah kesehatan anda Untuk lebih panjang umur lagi Enggak ini serius nih Ini ngomong serius Dia nih udah berhenti narkoba Umur akan panjang Anda harus siap-siap Supaya anda sehat Supaya umur anda lebih panjang Dibandingkan coki Betul Jadi setidaknya Kalau suksesnya tidak menang Menang di usia Ya itu betul sih Oke thank you Iya dong Masuk Sekangganya ada menangnya Sekangganya Panjang-panjangan usia bang Oke cok Thank you 5,4,3,2,1 And close the door Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton